Baik, selamat datang di week ke-8, Advanced Native Mobile Programming, dan materi kita adalah tentang Room. Nah, sebelum kita mencoba program Android Studio-nya, kita harus memahami dulu beberapa konsep ya. Highlight-nya adalah sebagai berikut, pertama adalah SQLite dan Room Library, kedua adalah Room Annotations, kemudian ada Data Access Object, ada Room Database, dan bagian yang terakhir adalah Kotlin Coroutine. Nah, apa itu SQLite? SQLite adalah Database Relational yang sifatnya open source, dan karena ini relational, artinya kita bisa membuat tabel-tabel yang punya relasi. Antara tabel A dengan tabel B. Oke, kita juga bisa melakukan operasi SQL, query sederhana, select, update, delete, dan seterusnya. Oke, jadi sudah terinstall gitu ya. Nah, setiap aplikasi bisa punya akses ke dalam SQLite-nya. Nah, SQLite sendiri sifatnya adalah sandbox, artinya setiap aplikasi punya environment sendiri. Ya, artinya lagi adalah kalian tidak bisa melakukan operasi query kepada atau terhadap aplikasi lainnya. Anda tidak bisa delete datanya dari aplikasi lain. Anda tidak bisa select data dari aplikasi lain. Jadi, setiap aplikasi punya akses sendiri terhadap database-nya sendiri. Dengan demikian, SQLite tidak memiliki administrasi akses, ya, user route semacam itu tidak ada. Karena aplikasi punya kendali penuh terhadap tabel database-nya sendiri. Disadvantage-nya atau kekurangannya dari SQLite sendiri adalah dia itu low level. Ya, artinya Anda perlu membuat program yang panjang hanya untuk segedar melakukan operasi sederhana terhadap data Anda. Oke, jadi ini mungkin juga Anda perlu berbagai macam file untuk menunjuk Anda melakukan operasi terhadap data yang ada di database Anda. Nah, oleh karena itu muncullah yang namanya Room Persistent Library. Ini adalah library yang sudah disupport oleh Google, sudah ada di dalam dokumentasi mereka. Dan Google pun sudah menyarankan Anda untuk menggunakan, ya, menggunakan Room daripada menggunakan SQLite Open Helper, ya, untuk mengakses database. Kenapa? Karena Room ini library yang sifatnya adalah abstraction layer terhadap SQLite. Artinya, Room Library memberikan semacam fungsi-fungsi, semacam wrapper, semacam operasional yang memudahkan kita melakukan akses terhadap database kita, ya. Jadi, gampangannya adalah program yang Anda buat itu jauh lebih simple, lebih pendek. Nah, untuk diperhatikan juga bahwa Room ini adalah compile time verification, terutama kalau Anda membuat custom query, ya, select all from bla bla bla, nah, seperti itu. Anda membuat custom query, nah, Android Studio akan melakukan compile dan mengecek apakah query Anda sudah benar atau salah. Kalau memang query Anda salah, maka aplikasi tidak bisa tercompile, tidak bisa di-build dengan sempurna, dan tidak bisa dijalankan. Kemudian, Room juga punya anotasi, saya akan jelaskan ini di slide selanjutnya, yang akan meminimalkan jumlah program yang perlu dibuat, ya. Kemudian, streamline database migration patch, artinya Room Library punya kemampuan untuk upgrade database, ya, membuat upgrade database dari versi 1 ke versi 2, dan seterusnya. Itu lebih simple, lebih sederhana. Ya, ada kemungkinan kalau Anda punya aplikasi yang ada di Play Store, dan Anda melakukan upgrade terhadap aplikasi tersebut, bisa jadi database internalnya juga berubah. Mungkin ada tabel yang baru, atau ada tabel lama yang berubah isinya, dan seterusnya. Kemudian, kalau Anda mau menggunakan Room, Anda paling tidak harus punya 3 file, di entity class model, di DAO, data access object, dan database class, oke. Kita bahas dulu tentang Room Annotations, ya. Room Annotations ini adalah suatu cara yang dilakukan oleh si Room untuk menandai program-program Anda, bagian dari program Anda, entah itu fungsi atau kelas, atau property, dan sebagainya, yang akan di handle oleh mereka, yang akan di handle oleh Room-nya, oke. Jadi, daripada mereka membuat fungsi, membuat macam-macam, mereka pakai yang namanya annotations. Annotations itu modelnya selalu diawali dengan add, ya. Dan Room punya banyak annotation, ya. Contohnya, add query, artinya fungsi selanjutnya akan dianggap sebagai query kepada database. Jadi, kalau Anda tambahkan add query, kemudian Anda bikin fungsi di bawahnya, maka Room akan tahu, oh, ini fungsi untuk melakukan query. Query apa itu? Select, delete, update, dan seterusnya. Add entity, ini maksudnya menandai sebuah kelas, bahwa kelas ini bisa di-mapping ke tabel di dalam database. Jadi, Room akan tahu, oh, ini kelas. Kelas ini akan di-mappingkan terhadap tabel di database. Oke. Add insert juga menandai suatu fungsi selanjutnya, bahwa ini adalah fungsi insert. Dan seterusnya, ada banyak ya, Room Annotations. Selanjutnya, Anda perlu data access object, DAO. DAO ini berisi macam-macam operasi-operasi yang diperbolehkan berjalan terhadap tabel Anda. Maka itu select, update, delete, dan seterusnya, Anda tuliskan semua di dalam DAO ini. Bentuknya adalah abstract, yang akan dibuat implementasinya secara otomatis oleh Room pada saat compile. Ya, beda kalau Anda tidak pakai Room, Anda pakai SQLite Open Helper, maka semua operasinya harus Anda kerjakan secara manual dan ini programnya panjang. Ya, beruntung Anda sudah punya DAO, bentuknya abstract, dan implementasinya nanti di-handle oleh Room. Kemudian, selanjutnya adalah database, Room Database. Room Database ini merupakan file atau kelas konfigurasi terhadap data Anda, yang di mana Anda bisa melakukan konfigurasi antara lain, database version, migration policy, yang saya katakan sebelumnya, jadi policy untuk upgrade versi data dari data 1 ke data 2. Kemudian, mengatur tabel-tabel apa yang akan diregistrasikan terhadap database tersebut. Kemudian, Anda bisa beri nama database, dan lain sebagainya. Bagian yang terakhir, konsep yang Anda harus tahu adalah tentang Kotlin Coroutine. Coroutine itu pada prinsipnya semacam memindahkan program Anda ke thread terpisah. Thread terpisah, sehingga tidak mengacaukan, mengganggu jalannya thread utama program Anda. Jadi, Kotlin berguna untuk mengatur suatu pekerjaan, suatu program yang panjang, yang jalannya itu lama, di thread terpisah, di background thread, atau di thread yang lain, agar tidak mengakibatkan aplikasi Anda menjadi freeze. Contohnya, operasi select ke database Anda. Mungkin database-nya, rekordnya jumlahnya jutaan. Nah, proses ini akan memakan waktu lama kalau Anda jalankan di main thread. Oleh karena itu, Ruh meminta Anda untuk memindahkan proses select ini ke thread terpisah. Nah, di sini kita perlu yang namanya Kotlin Coroutine. Dan bedanya Kotlin Coroutine dengan thread multi-thread yang lain adalah kemampuannya untuk mempause, mensuspend sebuah rangkaian proses program Anda, dan bisa dijalankan di lain waktu, dan itu di-handle otomatis. Selain itu, juga kemampuan Kotlin untuk berpindah dari thread A ke thread B, dan seterusnya. Oke, itu ya, teman-teman. Kemudian ada lagi yang namanya dispatcher. Artinya, Tigo Routine ini bisa mendelegasikan program Anda untuk ditaruh di thread yang mana. Apakah di thread main, I.O. atau default. Di thread main itu artinya fungsi-fungsi yang Anda taruh di dalam thread main dapat mengakses UI, dapat memanggil UI, misalkan mengganti button, mengupdate text box, dan seterusnya. Anda bisa lakukan itu kalau mau meng-handle UI, maka thread-nya dipasang di dispatcher main. Dispatcher I.O. ini biasanya dipakai untuk membaca, menulis file, mendownload file, dan seterusnya. Tidak ada hubungannya dengan UI, artinya Anda tidak bisa akses UI di sini. Dispatcher default ini adalah untuk CPU, CPU prosesor smartphone Anda, dan biasanya untuk operasi-operasi yang difficult, yang butuh kemampuan prosesor yang tinggi. Misalkan merender, kemudian menghitung algoritma, mengkalkulasikan sesuatu dari algoritma tertentu, dan seterusnya. Misalkan algoritma sorting. Oke. Nah, itu saja ya konsep yang perlu Anda tahu. Nah, kita akan membuat aplikasi to-do app. Sebentar, saya akan tampilkan modelnya. Seperti ini, teman-teman. Jadi, kita bisa menambahkan to-do baru. Kemudian, kemudian kita akan create to-do, dan muncullah to-do list di sini. Dan kita bisa men-delete to-do, men-check task to-do-nya, supaya to-do-nya hilang. Oke. Nah, kita akan melanjutkan dengan bagian yang pertama, yakni setting up. Hal pertama yang Anda lakukan adalah membuat Android Studio Project baru, beri nama dengan tujuh app. Selanjutnya, Anda lakukan setting up GitHub account, dan Anda bisa lakukan commit dan push pertama kali. Dan ini akan Anda pakai untuk beberapa minggu ke depan, ya. Termasuk mengerjakan latihan. Oke. Pertama-tama, kita akan memasang beberapa dependensi dan melakukan setting di Gradle. Yang pertama adalah, ini Anda bisa copy-paste. Ini save arguments yang Anda sudah pelajari di pertemuan navigasi di WK4. Oke. Jadi, Anda buka di Gradle yang project. Oke. Di sini Anda latakan programnya di dalam dependensi. Oke. Untuk save arguments. Selanjutnya, Anda copy-paste untuk plug-in dan apply plug-in-nya di modul, Gradle yang modul. Gradle modul, Anda pasang di sini, ya. Jadi, yang Android extension, ini untuk KTX-nya, Android Kotlin KTX. Kapt ini bagian dari KTX juga, tapi untuk akses ke room-nya. Oke. Selanjutnya, Anda pasang juga apply plug-in save argument di sini, ya. Kemudian, kalian copy-paste beberapa implementasi yang ada di sini ke dalam bagian dependensi. Ya, di bawah sini. Ctrl V, lalu lakukan sync now. Oke. Untuk implementasi navigations, ini untuk navigation UI Anda. Library utama room adalah ini, room runtime dengan versi 226 yang terbaru, ya. Kemudian, kita perlu gunakan KTX-226. Kemudian, ini untuk memperbagi error dari KTX. Ya, mungkin di kedepannya nanti nggak pakai ini, ya. Nggak pakai KAPT ini. Sehingga bisa berjalan dengan baik. Oke. Jadi, ini Anda copy, Anda sync now. Kemudian, kita akan lanjut ke bagian yang pertama. Bagian yang kedua. Terakhir, new package untuk yang view model. Oke. Lalu, pindahkan main activity ke dalam view. Oke. Jangan tekan refactor. Oke, selesai. Dan mungkin Anda masih melihat bahwa ada kesalahan render di sini, ya, di dalam project structure Anda. Padahal, main activity Anda sudah benar, nih. Sudah, package-nya sudah masuk ke dalam view. Untuk itu, untuk membenarkan ini, Anda tinggal build ulang project-nya. Build, rebuild, project. Oke. Sambil nunggu, saya lanjutkan juga yang harus dilakukan berikutnya adalah menambahkan fragment. Kita cuma pakai dua fragment, yakni to-do list fragment serta create new to-do. Oke. Selain itu, Anda tambahkan dua factor asset untuk tombol FAP dan edit button. Ya. Kalau sudah selesai, Anda bisa lihat main activity-nya sudah masuk ke view. Kita buat fragment di dalam view, blank, to-do list fragment, enter. Ya, kita clean up dulu program yang ada di sini. Lepas, ya, nggak dipakai. Oke. Jadi, yang disisakan itu hanya on create view. Sekalian aja Anda tambahkan on view created. On view created. Oke. Lakukan hal yang sama untuk fragment yang lain, ya. Fragment blank. Di sini saya ketik create to do fragment. Create to do fragment. Anda hapus. Clean up dulu programnya. Component object-nya dihapus. Tambahkan on view created. Oke. Oke. Layout-nya. Nah, pertama adalah to-do list layout. To-do list layout hanya punya satu recycle view, satu FAP button, dan sebuah text yang menunjukkan bahwa to-do-nya sekarang lagi empty. Kita tekan tombol plus ini untuk menambahkan to-do baru. Nah, di sini kita buka yang namanya fragment to-do list. Oke. Kita hapus text view-nya. Anda tambahkan constraint layout. Lalu kita tambahkan recycle view. Kesini jangan lupa tekan tombol magic wand ini supaya attach ke segala arah. Kita rename rig to-do list. Recycle view. Recycle view to-do list. Lalu kita letakkan FAP button. Tapi sebelum itu saya lupa. Tambahkan dulu vector asset-nya ke dalam throwable Anda. New. Vector asset. Masukkan icon edit. Pencil ini. Oke. Next. Finish. Lakukan lagi new vector asset. Kali ini Anda cari add. Ya, tombol plus atau add. Oke. Next. Finish. Selanjutnya kita lanjutkan desain layout-nya. Anda tambahkan floating action button. Kesini. Dan pilih tombol plus tadi. Icon plus tadi. Letakkan di ujung kanan bawah. Kasih jarak. Misalkan 24. 24. Beri nama FAP add. Ya. FAP add refactor. Terakhir adalah Anda meletakkan sebuah text view di tengah-tengah layar persis. Dan Anda attach ke kanan. Attach ke kiri. Attach ke bawah. Dan attach ke atas. Nah. Kita kasih nama txtmt. Dan refactor. Dan kita ganti text-nya. Text-nya Anda bisa ganti secara hardcode di sini. Anda bisa klik tombol kecil di sini. Lalu tekan tombol plus di sini. Lalu tekan string value. Untuk menambahkan string value ke dalam string XML Anda. Supaya tidak ada warning-nya begitu ya. Lalu Anda bikin resource name baru. Tidak boleh ada spasis di sini teman-teman. Kita ketik empty to do. Lalu kata-katanya kita ketik aja. Your to-do list is empty. Empty. Create a new one. Oke. Gitu aja ya. Klik OK. Klik OK. Ya. Seperti itu. Nah. Ini akan muncul kalau to-do listnya kosong dan hilang kalau to-do listnya ada isinya. Saya ganti juga style text-nya. Di sini saya ketik body. Body material component body one. Enter. Oke. Ya. Saya rasa cukup untuk yang to-do list fragment. Nah. Sekarang kita pindah ke create to do fragment. Ada empat hal di sini. Judul. Dua text box di sini. Atau edit text. Kemudian ada satu tombol. Kita buka fragment create to do. Kita delete text view-nya. Kita akan tambahkan constraint layout. Lalu kita masukkan judul. Attach ke atas. Attach ke kiri. Attach ke kanan. Kasih jarak. Dua empat. Dua empat. Dua empat. Dan kita set width-nya menjadi match constraint. Dan kita ganti text-nya ya. Menjadi new to do. Oke. Kita ganti menjadi new to do. New to do. Oke. Percat. Oke. Nah. Kita ganti agar besarnya. Kita ganti pakai style ya. Style-nya menggunakan headline. Headline. Headline 2. Material komponen headline 2. Seperti itu. New to do. Kemudian kita akan menambahkan dua buah text. Input layout. Yang pertama ini. Drag ke atas. Drag ke kiri. Drag ke kanan. Oke. Seperti ini. Style-nya akan saya ganti menjadi outline box. Material komponen outline box. Kita akan kasih jarak dulu ya. 24. 24. Yang atas mungkin 16. Gitu ya. Nah. Kemudian kita ganti hint-nya. Hint animation enable. Hint enable. Kata-kata hint-nya adalah. To do title. To do title. To do title. Ya. To do title. Nah. Ini ke blok apa? Kedobelan. Kenapa? Karena di dalamnya ada edit text. Ya. Edit text yang juga punya hint. Anda hapus saja hint-nya. Dan edit text ini yang paling penting. Ya. Kita kasih ID. Supaya bisa dibaca. Di lewat program. TXT title. TXT title. Oke. Anda lakukan hal yang sama. Untuk yang notes. Saya akan skip videonya. Oke. Kita punya notes di sini. Ada text input layout. Dan TXT notes di dalamnya. Lalu terakhir kita tambahkan button. Button untuk. Menyimpan to do kita. Kedalam database lokal. 24. Jaraknya ke atas 16. Oke. Kata-katanya adalah. Create to do. Create to do. Oke. Oke. Kita ganti ID-nya button. Create to do. Ya. Refactor. Oke. Selesai. Untuk layout-nya. Ada satu lagi yang harus Anda buat. Yakni layout untuk recycler view-nya. Yang akan dirender. Bentuknya checkbox biasa sih. Nah. Oke. Karena itu Anda harus bikin manual. Buatlah dengan nama to do item layout. Klik kanan di layout. New. Layout resource file. Kasih nama. To do. Apa tadi? Item. Layout. Oke. Seperti saya katakan. Isinya hanya satu buah. Checkbox. Checkbox. Anda masukkan ke sini. Constraintkan. Atau pakai ini aja ya. Magic wand. Sorry. Sorry. Saya undo dulu teman-teman. Ya. Magic wand. Oh. Nggak bisa. Oh. Ya. Sudah. Kita akan drag ke bawah. Ya. Saya ingin dia rata tengah. Begini ya. Teman-teman. Kemudian Anda klik constraint layout-nya. Tingginya kita paskan dengan isinya. Web content. Dan sehingga nanti tinggi constraint-nya hanyalah setinggi checkbox-nya. Ini lalu kita kasih jarak 24. 24. Dan match constraint untuk lebarnya. Checknya. ID-nya adalah check task. Refactor. Ada satu image view. Saya pasang juga. yang logonya pencil untuk meng-edit teman-teman ya. Meng-edit to do-nya. Seperti ini. Kita ganti namanya EMG edit. Refactor. Oke. Saya rasa cukup untuk yang recycle view layout-nya. Nah. Seperti ini teman-teman. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang untuk membuat navigation graph. Sama seperti sebelumnya Anda lakukan klik kanan di dalam rest. New. Android resource file. Kita beri nama navigation main. Di sini kita pilih navigations. Tekan OK. Kita tambahkan dua destinations. Yakni yang to-do list. Sebagai home-nya. Serta create to-do. Oke. Jadi saya punya dua destinations. Dan tentu saja dari list-nya bisa mengarah ke sini teman-teman. Ada panah. Anda klik panahnya. Anda ganti ID-nya menjadi action create to-do. Oke. Dan enter and name-nya Anda. Oke. Refactor dulu. Enter and name-nya Anda pakai fit in. Exit and name-nya Anda pakai fit out. Ya. Seperti ini. Oke. Nah. Ini perlu di-rebuild. Ya. Anda klik rebuild. Supaya muncul destination-nya. Kemudian yang Anda lakukan selanjutnya adalah. Menambahkan navigation host fragment. Sebagai tempat atau container navigation graph-nya. Itu-itu Anda perlu membuka layout-nya. Activity main XML. Oke. Sini ya. Nah. Kita hapus text view-nya. Kita cari nav host fragment. Pilih navigation main. Anda klik magic wall-nya. Beri nama host. Beri nama host fragment ya. Lalu tekan refactor. Ya. Selesai. Nah. Oke. Mungkin saya akan lanjutkan di to-do list fragment-nya. Di sini ya teman-teman. Kita akan coba menambahkan FAP. Add.set on click listener. Kita coba bikin actions-nya. Untuk lari ke create. Sorry. Maaf. To-do list fragment-directions. Action create to-do. Kemudian kita akan bikin navigations-nya. Kesana. Find nav controller. Add. Navigate. Ke. Si FAP-nya. Demikian pula. Di dalam FAP-nya. Mana ya itu ya. Create to-do fragment. Maksud saya. Nah. Ada tombol. Ini ya. Tombol create ini. Ini kalau di-click. Maka datanya kesimpan. Sekaligus. Menutup fragment ini. Jadi di bagian ini juga. Saya nambahkan button. Create to-do. Set on. Click listener. Yang kita lakukan hanya. Kita belum bikin simpan-nya ya. Tapi paling tidak kita bikin dulu. Fragment-nya tertutup. Untuk itu Anda bisa panggil. Navigation. Find nav controller. It. Dan kita. Pop up. Pop backstack ya. Jadi ini satu-satu cara. Untuk mendestroy. Sorry. Mendestroy fragment. Yang sedang terbuka ini ya. Create to-do fragment-nya. Didestroy. Maka. Android Studio-nya akan mencari. Benda lain yang masih ada di dalam backstack. Ya. Kita akan coba. Saya akan play. Tunggu sebentar. Oke. Kita coba klik. Tombol FAP-nya. Maka navigate ke sini ya. Kalau kita pencet tombol create to do-nya. Maka dia akan ke destroy. Dan kembali ke to do A. Kalau Anda mengganti ini menjadi navigate. Maka khawatirnya. Di dalam backstack itu akan terduplikasi ya. Create to do-nya ada. Sorry. Maksudnya. List free-nya. To do list-nya akan muncul dua kali. Itu sangat tidak bagus. Oke. Jadi kita destroy. Baik. Kita lanjutkan ke model. Pertama dilakukan adalah membuat model kelas-nya. Atau model file-nya. Ya. Kita langsung lakukan itu di sini. Di model. Klik kanan. New. Code in class. Pilih file. Model. Ya. Kita buat data kelas to do. Seperti ini. Dengan dua field. Yakni. Far title. Modelnya adalah string. Dan far nodes. Juga string. Oke. Ini adalah. Kelas to do kita. Oke. Nah. Kita akan menambahkan entity annotations. Ya. Punyanya room. Jadi kita. Menambahkan entity. Annotation di atas ini. Nah. Anda bisa lihat importnya adalah Android X rooms. Artinya adalah. Room akan memantau atau melihat bahwa data kelas to do ini merupakan juga tabel to do di dalam database. Jadi artinya kalau ini di check up. Nanti si room akan melihat bahwa kelas to do ini dimappingkan dengan tabel to do juga di database. Kalau mau Anda misalkan kepengen. Oh saya enggak mau nama. Nama apa namanya. Nama tabelnya juga sama-sama pakai nama to do. Saya mau ganti dengan yang lain. Misalkan seperti ini. Ini bisa dijadikan Anda lakukan dengan menambahkan konfigurasi table name sama dengan do to table. Artinya di table pakai nama do to table. Dan dimappingkan ke kelas to do yang kita punya. Saya tidak lakukan itu. Artinya apa teman-teman. Artinya kita akan punya table to do di dalam database dengan huruf kecil semua. Selanjutnya Anda bisa nambahkan anotasi kolom info. Kolom info ini kalau kasusnya Anda enggak ingin nama tabelnya menggunakan title. Misalkan Anda ingin ganti judul begini. Jadi di tabelnya database nama kolomnya itu judul. Nama kolom ya ini teman-teman. Tapi kalau enggak mau pakai default ya sudah enggak perlu kolom info. Kita lakukan juga ya di sini. Sekali lagi ini opsional. Dan yang saya lakukan sebenarnya tidak berefek kemana-mana ya. Karena saya menggunakan nama yang sama. Yang Anda boleh hapus, boleh enggak. Nah berikutnya adalah perlu adanya primary key. Setiap entity, setiap table di dalam database Anda harus ada primary key. Kita bisa beri anotasi primary key seperti ini. Dan yang saya lakukan adalah saya akan menggunakan auto-generate primary key. Semacam ini. Dengan demikian, variable berikutnya atau field berikutnya, UUID itu adalah nama yang sering dipakai untuk developer Android. Unique ID harus berupa integer dan Anda bisa set sebagai 0 atau 0. Nah UUID ini jangan khawatir, ini akan di-assign number secara otomatis oleh room-nya. Dengan auto-generate. Tentu mirip kayak auto-increment begitu ya. Nambah satu, nambah dua, dan seterusnya. UUID. Nah, saya tidak letakkan UUID ke dalam konstruktor di sini. Melainkan saya buang ke luar, saya buang ke dalam kelasnya, body kelasnya, ke dalam fieldnya. Karena apa? Karena saya mau assign nilai ya. Jadi primary key ini harus di-assign nilai. Kalaupun auto-generate, ini akan diabaikan. Oke, saya rasa cukup untuk entity kelasnya. Sekarang kita bikin DAO. Data Access Object. Data Access Object sendiri merupakan interface, teman-teman. Interface, jadi bukan kelas, to do, DAO. Semoga Anda masih ingat definisi interface yang pernah diajarin di BBO ya, di OOP. Pertama kita kasih anotasi DAO yang menunjukkan bahwa the whole thing, the whole interface is data access object. Dan, nah di sini, di dalam interface di DAO ini, Anda tuliskan operasi-operasi apa saja yang Anda perlukan untuk tabel to do. Yang pasti ada yang namanya insert ya, kita memasukkan insert baru. Kita pakai anotasi insert, kemudian Anda bikin fungsinya, suspend fun, insert all, for arc, list of to do. Oke, sorry, sorry, bukan list of to do, tapi single to do. Nah, do. Oke. Nah, ceritanya di sini adalah kita punya anotasi insert yang ngasih tahu room bahwa fungsi selanjutnya ini dipakai untuk memasukkan data to do ke dalam database. Anda boleh pakai insert single, yang artinya tidak perlu far arc, Anda hapus far arcnya, tinggal sisain satu to do, boleh. Tapi di kasusnya ini, saya pakai far arc, artinya insertnya ini bisa multi to do. Artinya nanti ketika dipanggil, saya bisa masukkan lebih dari satu to do. To do 1, to do 2, to do 3, dan seterusnya. Ya, jadi far arc ini mengindikasikan bahwa parameternya ini bisa lebih dari satu to do, seperti itu. Oke, dan suspend, suspend ini ada kaitannya dengan coroutine, artinya saya kepingin agar fungsi ini bisa di-suspend, bisa di-pause, atau di-continue di lain waktu. Pokoknya terserah deh coroutine-nya handlenya gimana, ya. Pokoknya begitu ada resource, apa, smartphone-nya punya resource yang berlebih, bisa dilanjutkan, ya. Seperti saya katakan, semua operasi database itu harus diletakkan di thread terpisah, di-handle oleh coroutine, dan oleh karena itu kita mengindikasikan fungsi ini bisa di-suspend. Kita kasih keyword suspend, suspendable function. Oke, jadi saya punya insert all, bisa menampung banyak parameter to do, dan fungsinya bisa di-suspend, dengan nanti kaitannya dengan coroutine. Di insert-nya sendiri, itu Anda bisa tambahkan konfigurasi, jika terjadi konflik, maka on conflict-strategy.replace. Maksudnya apa, Arman-Aman? Jadi kita bisa kasih pengaturan, kalau misalkan saya masukkan to do baru, dan UUID-nya atau primary key-nya sudah ada sebelumnya, gitu ya, misalkan. Maka yang terjadi diapain? Yang terjadi adalah dilakukan replace. Jadi yang baru di-replace dengan, eh maaf, yang lama di-replace dengan yang baru. Oke, selanjutnya adalah kita punya juga query yang bebas. Add query, kita misalkan tuliskan select all from to do, ingat, huruf kecil semua, kalau di database, suspend fun, select all to do, return value-nya pasti bentuknya list of to do, ya. Karena banyak, lebih dari satu. Selanjutnya lagi, anotasi query mengindikasikan bahwa ini adalah custom query kita, dan fungsi selanjutnya ini related dengan custom query yang kita pasang di sebelumnya. Oke, jadi select all to do related dengan query yang kita pasang. Kemudian bagaimana query yang bisa diberi parameter? Misalkan seperti ini, select all from to do where UUID sama dengan ID. Nah, apa ini? Kita tulis lagi, suspend fun, select to do, dan parameternya adalah integer. Return-nya cuma single to do. Apa yang terjadi dengan ini, teman-teman? Jadi, saya punya query, select all from to do where UUID sama dengan ID. Titik dua ID ini adalah parameter yang akan di-replace dengan apapun yang Anda tuliskan di parameter ini. Bisa jadi Anda punya lebih dari satu parameter, misalkan B string, dan mungkin juga Anda bisa menambahkan di sini N column B sama dengan B. Nah, bisa jadi kayak begini. Jadi, Anda bisa lebih punya dari satu string, satu parameter maksudnya, dan Anda bisa pasangkan parameternya di dalam query yang Anda buat. Jadi, yang titik dua akan di-replace secara berurutan dengan parameter yang Anda tuliskan di sini. Oke, itu caranya untuk membuat query yang berparameter. Oke, kemudian saya juga punya delete, delete annotation, suspend fun, delete to do. Nah, uniknya, delete-nya ini, dia akan menghapus to do, biasanya kan yang kalau dihapuskan berdasarkan UUID, berdasarkan primary key. Tapi, uniknya untuk delete-nya, annotasinya si ROM sendiri, itu dia minta objeknya apa yang mau di-delete. Jadi, Anda memasingkan objek yang mau di-delete. Oke, itu yang TAO yang kita punya, saya rasa sudah cukup. Bisa Anda nanti bisa tambahkan sendiri, yang lain misalkan untuk update. Nah, bagian yang berikutnya adalah kita nambahkan kelas abstrak untuk database-nya. Jadi, Anda kasih to do database, pilih kelas. Nah, ini adalah abstract class. Oke, abstract class to do database, dan Anda kasih anotasi, add database-nya ROM. Dan ada beberapa konfigurasi yang harus Anda lakukan. Pertama adalah, database-nya ini mau diisi kelas apa saja, sorry, maksudnya mau diisi tabel apa saja. Kita ketik entities, array of, karena saya hanya punya satu tabel, satu kelas, yakni to do. Kita kasih kelasnya ini. Kalau Anda punya lebih dari satu tabel, satu kelas, maka Anda bisa koma-koma di sini, koma-koma-koma, seperti itu. Untuk menambahkan tabel-tabel tersebut ke dalam database yang kita buat. Koma, versi 1, versinya adalah versi 1 yang pertama kali dibuat. Dan abstract class to do database ini harus turunan dari ROM database, ya, dengan konstruktornya sendiri, ROM database. Isinya adalah, semua DAO yang kalian punya, ya, kebetulan cuma punya satu DAO, maka harus ditulis sebagai abstract fun, to do DAO, titik 2, to do DAO. Oke, nah, sekali lagi cuma headernya saja, ada yang salah ini, keliru, ini di depan. Nah, seperti ini. Jadi kita punya fungsi DAO, semua DAO yang kalian punya, masukkan ke dalam database ini. Oke, selanjutnya adalah companion object. Nah, seperti saya katakan sebelumnya, bahwa database ini sifatnya harus, maksud saya, kelas database ini, sifatnya harus singleton. Singleton artinya suatu kelas yang dimana objek yang diciptakan cuma boleh ada satu. Cuma boleh ada satu instance, ya, jadi kalau ada benda lain atau bagian lain yang mau menciptakan objek ini, maka kita cek dulu, kita lock dulu, ya, apakah objeknya sudah tercipta atau belum. Jika belum tercipta, maka di-lock kondisinya, agar tidak ada orang lain yang bisa menciptakan objek itu, lalu kita ciptakan objeknya. Oke, jadi yang pertama adalah kita punya variable private var instance, seperti ini, yang dirinya sendiri, tentu saja di-set sebagai null. Oke, dan kita bisa tambahkan add volatile, add volatile artinya adalah variable instance ini, kalau dirubah jadi null menjadi tidak null, maka isinya bisa terbaca oleh thread yang lain, ya, thread yang lain secara otomatis. Biasanya kan kalau kita punya variable, kita masukkan ke thread, maka variable tersebut yang bisa baca hanya thread itu sendiri. Nah, masalahnya kan tadi saya katakan konsep singleton adalah database ini bisa diakses oleh macam-macam thread, gitu ya, yang berbeda. Supaya instance ini bisa diketahui oleh thread lain-lain, eh, ini ada isinya atau enggak, maka kita kasih volatile. Ya, volatile agar si instance terbaca di thread yang lain, yang juga mau mengakses database. Kemudian kita lakukan ini, kita bikin dulu private fund build database yang sebenarnya menggunakan fasilitasnya room, yakni database builder, di mana dia meminta tiga buah parameter. Yang satu adalah context application context, kemudian to-do database-nya, to-do database class.java, yang terakhir adalah nama database-nya, to-do db, yang Anda boleh pakai nama bebas, dan Anda build. Nah, jadi build database ini adalah fungsi untuk menciptakan database dengan konfigurasi dudu database kelas java, dan namanya dudu db. Oke, selanjutnya adalah kita punya operator invoke, operator fun invoke. Artinya ini adalah suatu fungsi yang akan terpanggil otomatis apabila ada sesuatu yang mau menciptakan, mengimplementasikan dudu database-nya. Nah, seperti saya katakan di awal, siapa yang akan mengimplementasikan abstract class dudu database? Yang pasti bukan kita, yang pasti yang mengimplementasikan adalah room-nya, di-handle oleh room-nya pada saat compiling. Ya, jadi bukan kita. Nah, di sini teman-teman, kita akan lakukan pengecekan apakah instance-nya null apa enggak. Kalau instance-nya null, maka kita lakukan synchronize log, ya. Jadi ini artinya elvis operator, jika tidak null, maka nothing happen, gitu ya. Jadi kita langsung pakai instance. Tapi kalau null, maka database-nya harus di-build. Ya, artinya kita harus panggil build database. Secara sederhana, kalau tidak null, kita harusnya panggil build database, get context, ya, seperti ini. Jadi, kalau instance-nya null, maka kita build database-nya. Namun, tidak semudah itu. Kenapa? Karena kita harus memastikan bahannya ada satu objek database yang terbuat. Oleh karena itu, di sini kita punya variable, tadi lupaan, dibuat, private, fault, object log, log yang sifatnya. Any, any, any object maksudnya. Nah, variable log ini kita synchronize menggunakan keyword synchronize log. Oke, synchronize log. Nah, seperti ini, synchronize log. Artinya begini, teman-teman. Kita punya variable object log. Kalau disinkronize log, artinya objeknya ini akan diset sebuah nilai dan dia akan ngecek apabila synchronize, apabila ke-log, maka siapapun tidak boleh akses build database-nya. Dengan demikian, untuk membatasi hanya satu thread yang boleh akses database-nya. Oke, di dalamnya, kita lakukan cek instance lagi. Instance, kalau tidak nil, maka kita build. Jika build-nya selesai, kita tambahkan dot also. Ya, jika build-nya selesai, maka instance-nya kita set sama dengan it. It itu adalah dirinya sendiri, due to database-nya sendiri. Selesai. Nah, ini ya. Jadi, sekali lagi, rangkaian komponen objek ini semua untuk memastikan bahwa hanya boleh ada satu objek due to database yang tercipta. Oke, sekarang kita lanjut ke view model, teman-teman. Oke, kita akan bikin dua view model. Satu untuk to-do list fragment dan satu untuk create to-do fragment. Saya akan gabungkan dengan detail to-do fragment yang akan kita kembangkan nanti ya. Nah, pertama-tama yang kita buat adalah list to-do view model. Buka ke view model, klik kanan, new coding class, list to-do view model. Di sini kita akan extend terhadap Android view model, karena dia punya akses terhadap applications. Dan isinya adalah to-do LD atau live data. To-do LD, mutable live data, dan isinya adalah list of to-do. Seperti ini. Anda boleh menambahkan sisanya ya. Load error, loading LD, dan seterusnya. Anda boleh tambahkan, tapi saya tidak lakukan, karena saya hanya concern terhadap satu. Nah, di sini, karena di dalam live model ini kita mau melakukan operasi terhadap database, maka saya perlu coroutine. Untuk itu, kita gunakan coroutine scope, yang merupakan abstract class atau interface coroutine-nya. Anda bisa implement member dulu. Implement member. Nah, nanti muncul kayak begini. Kita ciptakan dulu objek job-nya, private, var, job, sama dengan job, ya, kelasnya coroutine, import, ya, coroutine, job. Di sini, kita akan assign job-nya ke dispatcher, thread main, oke, thread main. Maksudnya adalah, teman-teman, nanti kita punya istilahnya launch, semacam ini, ya, launch function lambda ini. Apapun yang saya tulis di dalam launch ini, akan ditaruh di dalam thread terpisah, thread main, yang bisa punya akses terhadap UI, walaupun hanya terbatas. Oke, jadi itulah gunanya coroutine. Kita bikin program yang kita taruh di thread yang berbeda, tapi masih punya akses terhadap UI. Oke, kita lanjutkan dengan menambahkan on refresh, fun refresh, refresh functions, dan kita punya launch di sini. Dan kita siapin db-nya, db room.databasebuilder, getapplications, to do database, class.java. Tadi nama database-nya adalah dudu db, pastikan sama, ya, dengan yang sudah Anda buat, dot build. Oke, nah, pada saat kita nge-launch ini, inilah pada saatnya si room akan mengecek database-nya sudah ada atau belum. Kalau belum ada, dia akan create. Kalau sudah ada, dia akan pakai. Dengan demikian, Anda bisa akses DAO yang dimiliki database tersebut, yakni to do DAO yang sudah kita punya, untuk melakukan select all to do. Ingat ya, live model list to do ini kan tujuannya untuk men-select semua to do yang kita punya, dicemplungin ke dalam database, eh, sorry, dicemplungin ke dalam adapter, ya, kebetulan belum punya adapter-nya, ke dalam resector view-nya. Jadi di sini live data-nya kita update to do ld.value sama dengan select all to do, ya. Select all to do tadi kan return value-nya adalah list, Anda mau lihat di DAO-nya, Anda bisa lihat, ya, select all to do-nya itu list, dan kalau Anda lihat lagi, ld kita, live data kita, itu bentuknya juga list. Oke, itu dia refresh-nya. Sekalian juga kita buat yang namanya clear task. Clear task ini untuk mendelete to do yang kita pilih, ya, launch-nya kita kopas, lalu di sini kita panggil db.delete, to do d-a-o.delete, nah, kita pastingkan objek yang mau di-delete di sini, kita pastingkan ke sini, objek yang mau di-delete, nah, selesai. Oke, jadi clear task itu akan mendelete to do, sekaligus men-select all lagi to do-nya dan meng-update live datanya. Oke, sekarang itu cukup untuk list to do view model. Mungkin Anda perlu, mungkin Anda perlu, ini ya, perlu, apa namanya, panggil di dalam to-do list fragment, ya, disiapkan aja. Private, far, live model, eh, salah, live model. View model, to-do list, Tadi apa namanya, ya, view model, oh, list to do, kebalik, list to do view model. Tapi ini late init, ya, late init, supaya nggak usah capek-capek memberikan null, dan di sini kita inisialisasi view model, sama dengan view model provider, this.get list to do view model class.java. Dan kita bisa panggil .refresh, semacam ini ya, .refresh, oke, dan tentu saja ada observe, observe view model, di sini, fun, observe view model, semacam ini, oke, cukup ya, jadi saya sudah buat view model-nya, saya sudah inisialis di sini, refresh, dan kita punya observe. Nah, kita bikin dulu yang view model selanjutnya, yakni yang detail view model, jadi kita kasih nama detail to do view model. Detail to do view model, ceritanya sama, teman-teman, extend dari Android view model, punya applications, dan ini ada live data-nya juga untuk melihat isi data dari tujuhnya, tapi nggak saya buat, itu nanti konsumsi minggu depan saja. Yang saya buat adalah hanya coroutine scope-nya, coroutine scope-nya, jadi kita implement dulu, sama kayak tadi, anda punya job, private for job, job, oke, ini cukup file saja, dan job-nya kita assign ke dispatcher yang main, oke, dan ada satu fungsi yang kita punya, yakni fun at to do, fun at to do, list of list to do, tunggu-tunggu-tunggu, sebentar ya, saya cek dulu. Ya, ini mestinya nggak perlu list ya, karena kebetulan yang saya isikan hanya satu single to do, Anda boleh pakai list atau nggak, oke, saya ganti saja menjadi single to do. Oke, alt enter, import. Nah, kita copy-paste launch-nya dari yang tadi, copy-paste launch-nya, masukkan ke sini. Nah, di sini kita mau panggil, yang pasti adalah DAO-nya, untuk meng-insert si to do, ya, meng-insert si to do. Ya, selesai. Jadi add to do, kita punya insert all-nya to do di sini, untuk memasukkan data ke dalam database table to do-nya. Oke, itu dulu untuk ini ya, detail to do view model-nya, selanjutnya kita akan handle view-nya. Ya, yang pasti Anda masuk ke create to do fragment dulu, sama seperti yang tadi kita buat, ke mana ya, create to do fragment, Anda siapkan private var, let in it var, untuk view model, walaupun belum punya live data, detail to do view model, dan kita akan buat di sini, di-instant di sini, view model provider, this.get, detail to do view model, class.java. Oke, dan kita punya button add, tadi sebelumnya sudah dibuat, nah, kita cemlungin button add-nya ini, kita buat to do-nya, var to do, sama dengan to do, berdasarkan, coba saya enter dulu, berdasarkan apa yang Anda masukkan ke dalam to do title dan notes, jadi di sini, untuk constructor-nya kita peroleh dari txttitle.txt.toString, notes-nya txtnodes.txt.toString juga. Oke, kita cemlungin, kita create objek to do-nya, lalu kita mau panggil view model-nya yang add to do, ingat ya, yang tadi kita buat, ya, kita panggil ini, passing-kan to do-nya ke sini, agar bisa dicemlungin, di-insert. To do, Navigations.toDo, dan, ya, saya rasa cukup, saya kasih tos.make text, context, atau it ya, it.context.toDo, created, tos.length, short.show. Ya, semacam ini. Dan, ya, oke. Oke, ya, tidak ada observe view model, tidak ada live data, karena saya tidak buat. Saya akan coba jalankan dulu ya, teman-teman, kita akan lihat hasilnya. Oh, ya, Anda buka dulu to do list fragment-nya, di sini. Kita akan observe to do view model-nya. Sebentar, live data-nya punya nggak ya? Sebentar, saya cek dulu ya. Ya, punya ya, jadi view model.toDoLD, kita observe, live, view lifecycle owner, observer. Ini ya, nah, jika memang to do LD-nya ada isinya, kita coba lakukan apa ya? Misalkan kita lock, karena belum bikin adapter ya, jadi kita hanya sekedar lock dulu, cek to do, misalkan lock-nya, alt enter, import, dan isinya kita coba tuangkan ya, kita tumpahkan it, ini adalah isinya .toString. Ya, oke, kita coba play. Saya nanti sudah lakukan tes, jadi, kalau saya masukkan, tes masuk, cek, gitu ya. Nah, create to do, to do created-nya melongol, dan kembali ke resecker view di depan, dan Anda lihat di dalam, apa ini, lock-nya ya, lock-cat-nya. Sebelumnya, saya sudah masukkan beberapa to do, jadi ada banyak ini to do-nya ya, dan yang terakhir, yang the latest ini juga masuk. Terkadang, masuknya terlambat ya, teman-teman ya, terkadang masuknya terlambat, jadi, ya, itu tadi, untuk mencegah itu, Anda harus, ini ya, memberikan signal, kalau sudah masuk, baru navigations-nya bisa dijalankan ya, jadi kalau belum masuk, jadi nggak bisa dijalankan. Tapi nggak masalah ya, untuk sekarang ini, nanti kita akan handle berikutnya, oke. Selanjutnya, kita akan membuat yang namanya adapter ya, supaya bisa ditampilkan lewat Recycler View. Oke, yang Anda lakukan adalah, di sini, di view, klik kanan, new Kotlin file class, do-do list adapter. Oke, dan yang pasti ini adapter kita diturunkan dari RecyclerView.adapter, di mana dia minta viewholder, viewholder-nya dari to-do list adapter. to-do list view holder. Ya, belum buat, kita buat. Class to-do list view holder, RecyclerView.viewHolder. Oke, dia punya far view, view, dan ini adalah view, kita alt-enter dulu, ya, import. Oke, apalagi ya, oh iya, ini adalah constructor di sini, dan yang pasti kita terima list of to-do-nya, ya, jadi kita terima list of to-do-nya, fault to-do list yang berupa ArrayList of to-do, gitu ya. Ya, selanjutnya ini, alt-enter dulu. Sudah selesai, kita implement member-member-nya, ada tiga, ya, ada tiga member, yang gampang adalah yang ini, kita return to-do list.size, itu yang pertama, yang create view holder, kita punya file inflator, sama dengan inflator. saya agak lupa, maaf, bukan ini, layout inflator.fromparent.context, dan inflator, sama dengan file view inflator.inflate, dari layout yang kita sudah punya, ini, ini saya alt-enter dulu, R-nya, supaya ke-error, layout-nya yang kita pakai adalah to-do item. Masih ingat ya, layout yang bentuknya checkbox doang, checkbox doang ya, checkbox doang, kemudian jangan lupa return. Oke, sebentar, not responding. Ini gara-gara, ini ya, emulator saya berjalan, saya tutup dulu. Ya, lanjutkan, return, to-do list view holder, view. Ya, itu ya. Kemudian, di bagian checkbox-nya, di sini, kita simple aja, kita mau mengganti, apa itu, check-nya, tulisan checkbox-nya, dot text, sama dengan, sesuai dengan title, dari to-do list-nya, ya. To-do list, ke position, dot title. Selesai, ya, jadi, itu ya. Dan, yang pasti, si holder view, dot, checkbox-nya ini, bisa ditekan, supaya ke delete, gitu ya, set on check channel listener, tapi ini nanti kita implementasi nanti aja. Oke, terakhir adalah, Anda harus punya suatu fungsi yang digunakan untuk mengupdate adapter ini. Ya, fungsinya adalah, update, to-do list. seperti ini, dan, ada satu, new to-do list yang baru, yang dikirimkan masuk ke dalam, parameter ini, dan yang dilakukan di dalam adalah, kita mau meng-clearkan to-do list yang lama. Lalu kita, masukkan, add all, new to-do list yang baru, dan, kita panggil notify data set change, supaya, meng-update adapternya, meng-update recycler view, yang menggunakan adapter ini, ya. Oke, saya rasa adapternya sudah cukup, baik, sudah lengkap. Sekarang, pindah ke fragment, kita buat adapternya, juga di atas, private, far, to-do list adapter, titik 2, to-do list adapter, sama dengan, to-do list adapter, kita pastikan, kosongan, ray list of, yang kosongan, semacam ini, dan kita assign ke dalam, recycler view-nya, saya akan coba kasih lihat, ini dia, recycler view-nya, ya, kita kasih nama, to-do list, dot, linear, layout manager, sama dengan, linear, layout manager, adapter, it's, bukan, discount, text, kemudian, kita assign, adapternya, yang sudah dibuat, di atas, to-do list adapter, ya, seperti itu, oke, nah, kapan adapternya di update, adapternya di update, jika view model, do-do live datanya, sudah ada isinya, ya, do-do live datanya, diisi kapan, diisi, lewat, ini ya, lewat, select all, do-do yang kita buat, di dalam, fungsi refresh ini, oke, jadi dia akan terisi, sedangkan data, dan, kalau memang terisi, lognya saya hapus dulu ya, kita tinggal memanggil, si adapter, .update, to-do list, it-nya kita passing ke dalam, sekalian juga, jika it-nya, is empty, jika kosong, maka, apa yang namanya, txt empty-nya, visibility-nya, kita set sebagai view, .visible, else, txt empty, .visibility, .view.gun, oke ya, jadi kalau, lujur list-nya kosong, maka, txt empty-nya muncul, Anda bisa pendekkan programnya, dengan menggunakan width, semacam ini, lalu ini if-nya saya kopas, ke dalam, oke, txt empty-nya, Anda bisa hapus, txt empty-nya, Anda bisa hapus, dan kalau mau, Anda bisa, jadikan seperti ini, ya, lebih pendek lagi, oke, saatnya, testing, ya, saatnya di-testing, teman-teman, ya, kita coba lihat, apakah berjalan, ini ya, tadi sudah saya coba-coba ya, banyak sekali yang saya masukkan, shopping, tes, create to do, ya, masuk ya, nah, itu ya, jadi, berhasil masuk, oke, pertanyaan selanjutnya adalah, oh ya, sorry, sebelumnya, dari posisi emulator yang masih terbuka, Anda sebenarnya bisa mengecek, database inspector-nya, Anda kasih, Anda caranya adalah Anda klik, klik view tools windows, database inspector, nah, ini harus API level 26 ke atas, dan emulatornya sedang berjalan, atau handphone Anda berjalan, dengan aplikasi yang juga sedang berjalan, ya, nanti database inspector ini akan mengecek, database apa yang ada di dalam, aplikasi Anda, ya, ini kelihatan, to do db, nama database-nya, table-nya ada satu, to do, ya, ini ada UUID, title, dan notes, kalau Anda double klik nama table-nya, maka kelihatan isinya, ya, itu caranya untuk melihat, ini bahkan bisa di edit langsung, ya, teman-teman, Anda bisa edit langsung di sini, oke, untuk melihat, nggak tahu insert bisa atau nggak di sini, ya, nanti dicoba sendiri, ya, Anda bisa insert atau nggak, oke, kita akan lanjutkan, saya tutup dulu, lanjutkan dengan ini, ya, handle check text, check task, artinya kalau kita mau menghapus tuduh-nya, kita bisa pencet tombol checkbox-nya, ya, dan di delete, begitu ya, kita sudah punya fungsinya, yakni clear task, masalahnya adalah, bagaimana, memanggil fungsi clear task ini, yang ada di dalam view model, lewat adapter, ya, karena handle-nya ada di adapter, ya, kalau Anda lihat di tool list adapter, kita punya ini, kan, check task, set on check change, bagaimana cara memanggil, memanggil, apa itu, detail, ini ya, clear task-nya ada di mana, di sini, bagaimana cara memanggil clear task ini, lewat adapter, gitu ya, lewat adapter, nah, padahal yang punya akses, untuk view model, itu adalah, si fragment, si fragment, yakni si ini, ya, yang punya akses adalah fragment-nya, caranya bagaimana, ada dua solusi, teman-teman, menggunakan interface callback, ini cara lawas, caranya Java, atau menggunakan caranya Kotlin, passing lambda function, kita akan coba, passing lambda function, dengan menggunakan kemampuan, kehebatan Kotlin, yakni, si Kotlin memungkinkan kita, mempasing fungsi lambda, lewat parameter, ya, mempasing fungsi lambda, lewat parameter, dan kita tinggal tulis definisi fungsinya, di dalam parameter seperti ini, dan nanti, eh, anda buka to-tulis adapter, di dalam konstruktor ini, kita tambahkan, pertama, fold, adapter on click, ini adalah nama fungsinya, nama fungsinya adapter on click, dan dia, minta parameter, bertipe to do, ya, to do atau anda bisa kasih any, anda bisa replace any-nya dengan to do, dan, dan ininya unit, ya, body fungsinya adalah unit, nah, si adapter on click ini, kita panggil, di dalam, set on check change listener, dan kita lempar, si to-do listnya, berdasarkan posisi tertentu, dengan cara seperti ini, to-do list position, nanti dilempar ke sini, dan, kalau anda buka, lu tulis fragment, anda akan lihat ada error di sini, karena apa, ini nintak dikirimin fungsi lambda, ya, kita lakukan aja, kurung-kurawal buka, kurung-kurawal tutup, dan, eh, ada parameternya, any tadi, kemudian di sini, anda mau tuliskan fungsinya apa, ya, di sini kita punya fungsi juga, si itemnya saya passingkan, do click item, dan anda buat fun, do click, ya, namanya bebas ya, dan ini item, of any, dan isinya tentu saja sudah ada duga, apa, isinya adalah mendelete, memanggil clear task, sesuai dengan item yang dipassing di sini, item yang dipassing di sini, merupakan item yang sama, yang dipassing juga, di sini, yakni apa ini, ini adalah item, object to do, jadi, di dalam clear task ini, kita ketik item, yang kita convert menjadi, to do, item as to do, oke, saya akan coba jalankan lagi, teman-teman, oke, kita coba, klik, ya, kita klik, kita klik, kita klik, maka hapus semua, hilang semua ya, ya, oke, itu ya teman-teman, oke, jadi kita sudah, begin room database, kita bisa mencoba, melakukan beberapa operasi insert, select, dan delete, untuk membuat aplikasi to do, ya, ini nanti, Anda simpan, Anda komitkan, karena akan kita lanjutkan, beberapa minggu ke depan, jika ada pertanyaan, Anda bisa email ke saya, atau menggunakan group hangout, ya, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di lain kesempatan, selamat menikmati, Terima kasih telah menonton!